Tanya dengan joki, memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini. Tapi karena kita sudah menggunakan face recognition, dua kali kita gunakan ketika masuk dan ketika akan mulai tes, maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap. Selamat datang di channel ISN Amawa. Silahkan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi. Terima kasih Pak Menteri. Benar izin Pak Mimpinan, ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Junimad tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan lima kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Mimpinan, itu sebetulnya sudah kita tanda rujuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya, kepala dinas dan pejabat yang terkait. Bahkan BKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diluluskan karena SKT itu memang nilainya 30 persen, itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu, NIP-nya dulu, kita hold. Karena ini belum selesai. Yang lainnya tetap jalan. Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban agar tidak menjadi kegaduhan. Sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu, sebelum ada SKTT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Mimpinan, karena soal itu sebetulnya sudah di ekskrisi oleh PSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman dan pada saat itu dilakukan seleksi, itu betul-betul hanya dari pihak-pihak PSSN dan pembuatan soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop, tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu, maka kita sewa. Tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang. Jadi tidak, yang dikhawatirkan tadi, kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop, kita sudah format ulang, sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya, sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan joki, memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini. Tapi karena kita sudah menggunakan face recognition, dua kali kita gunakan ketika masuk, dan ketika akan mulai tes, maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap. Nah, sehingga kalau misalnya tadi ada kembar dua, itu by system sebetulnya bisa kita tangkap, karena kembar pun mesti ada bedanya. Ya, ada bedanya. Jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini, dan alhamdulillahnya memang bisa berjalan secara objektif. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi, kami laporkan Bapak Pimpinan, sebetulnya kita sudah melakukan verval berdasarkan dari Surat Tidaran Menteri PAN-RB tahun 2022, bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas, kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berubah bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APPR atau APPD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan BIP, badan layanan umum dan badan layanan daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verval yang dilakukan itu ada enam poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN, kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021, kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021, kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SEMINPAN. Jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga verval ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota, insya Allah sampai saya ini tidak ada Bapak Pimpinan. Jadi mohon maaf kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus. Sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini tambahan kami. Mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade, tetapi belum dapat diangkat menjadi PNS. Pertanyaan dengan Pak Gus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala Manijin, Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Partikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K Guru pada tahun 2021, Pak. Jadi pengangkatan P3K Guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK, sistemnya Kementerian Dikbud. Nah pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan. Sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan. Nah jumlah yang sudah lulus passing grade tadi karena formasi ditetapkan belakangan, maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat. Nah yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus, maka mereka kemudian diangkat. Jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu maka mereka diangkat. Guru yang kemudian datang dari sekolah lain, tapi dia mengambil formasi di sekolah itu maka dia masuk dalam kategori P1. Nah berapa jumlah P1? P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade tetapi belum bisa diangkat pada saat itu, di tahun 2021. Jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang, seluruh Indonesia. Jadi, nah tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022, kebijakan Pak Menteri, maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Dan mereka yang kemudian sudah lulus itu, formasinya yang sudah diajukan oleh insansi pada tahun 2022 tersebut, itu sebanyak 130.432 orang. Itu sudah diangkat yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022, karena formasinya sudah diusulkan oleh insansi. Artinya masih ada tersisa, karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022, 130.000. Nah di tahun 2023 kemarin, kebijakan yang sama juga diperlakukan. Jadi mereka yang sisa dari pengat P1 tadi, itu kemudian diusulkan formasinya oleh insansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1. Maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang. Nah yang tentu masih ada sisa Pak. Jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547. Ini yang kita berharap di 2024 ini, formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di insansi. Sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi, itu bisa diangkat keseluruhannya. Itu tambahannya Pak Kusbadi. Terima kasih.